Intro Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi matriks Diketahui matriks P 4, 1, 5, 6, matriks Q 0, 4, negatif 1, 6, dan matriks S 12, negatif 39, 21, negatif 60 Kemudian matriks P dikurangi 2 kali matriks Q kali matriks R sama dengan matriks S Yang ditanyakan matriks R adalah? Nah disini ada 5 pilihan jawaban Lalu jawaban mana yang harus dipilih? Terlebih dahulu kita coba operasikan Matriks P dikurangi 2QR sama dengan S Artinya negatif 2QR sama dengan S dikurangi P Berikutnya, jika kedua ruas kita kalikan dengan negatif setengah Maka hasilnya menjadi QR sama dengan negatif setengah dikalikan dengan S kurangi P Berarti kita coba operasikan terlebih dahulu S dikurangi P Untuk mengoperasikan matriks S dikurangi matriks P Ingat pada operasi pengurangan matriks Maka kita kurangkan elemen-elemen yang seletak Kita tuliskan terlebih dahulu untuk yang ruas kiri Tetap ya 0, 4, negatif 1, 6 dikalikan dengan matriks R Sama dengan negatif setengah Kemudian dikalikan dengan Nah ini kita operasikan 12 dikurangi 4 Hasilnya adalah 8 Kemudian Negatif 39 dikurangi 1 Hasilnya adalah negatif 40 Lalu berikutnya 21 dikurangi 5 Hasilnya adalah 16 Lalu negatif 60 Dikurangi 6 Hasilnya adalah negatif 66 Kemudian untuk yang ruas kiri kita tuliskan ulang 0, 4, negatif 1, 6 dikalikan dengan matriks R Sama dengan ini negatif setengahnya Kita kalikan dengan setiap elemen ini Negatif setengah kali 8 Hasilnya adalah Negatif 4 Berikutnya Negatif setengah dikali negatif 40 Maka hasilnya adalah 20 Lalu negatif setengah dikali 16 Hasilnya adalah Negatif 8 Dan yang terakhir Negatif setengah dikali negatif 66 Hasilnya adalah 33 Lalu bagaimana cara mencari matriks R Kita harus ingat bahwa AX sama dengan B Maka cara mencari X nya Adalah A inverse dikalikan dengan B Sehingga dalam hal ini Untuk mencari tahu matriks R nya Caranya adalah R Sama dengan Kita kalikan inverse dari matriks 0, 4, negatif 1, 6 Nah untuk mencari inverse berarti 1 per determinan Determinan matriks tersebut berapa? Kita kalikan 0 kali 6 Hasilnya adalah 0 Negatif 1 kali 4 Hasilnya adalah negatif 4 Sehingga 0 dikurangi negatif 4 Sama saja seperti 0 ditambah 4 Hasilnya adalah 4 Kemudian Adjoin dari matriks tersebut Ingat adjoin nya berarti kita tukar Elemen yang ada pada diagonal utama Kita tukar dulu 6 0 Sedangkan elemen pada diagonal yang lain Kita buat lawannya 4 Lawannya berarti adalah negatif 4 Sedangkan lawan dari negatif 1 Adalah 1 Lalu kita kalikan dengan matriks Yang ada di ruas kanan Yaitu Negatif 4 Kemudian 20 Negatif 8 Dan 33 Nah sekarang kita kalikan dulu matriksnya 6 Dikalikan dengan negatif 4 Hasilnya adalah Negatif 24 Kemudian Negatif 4 dikali negatif 8 Hasilnya adalah 32 Jadi Negatif 24 ditambah 32 Berikutnya 6 Dikalikan dengan negatif Dikalikan dengan negatif 20 Hasilnya adalah 120 Lalu Negatif 4 Dikalikan dengan negatif 33 Hasilnya adalah Negatif 132 Lalu untuk Baris kedua Kita kalikan dengan kolom pertama Maupun kolom kedua 1 dikali negatif 4 1 dikali negatif 4 Hasilnya adalah Negatif 4 Kemudian 0 dikali negatif 8 Hasilnya adalah 0 Lalu 1 dikali 20 Hasilnya adalah 20 Kemudian Ditambahkan dengan 0 dikali 33 Hasilnya adalah 0 Berikutnya Berikutnya kita operasikan saja Setiap elemen-elemen matrixnya Maka 1 per 4 Dikali dengan Negatif 24 Ditambah 32 Adalah 8 120 Dikurangi 132 Hasilnya adalah Negatif 12 Negatif 4 Tambah 0 Adalah Negatif 4 20 Tambah 0 Adalah 20 1 per 4 Kita kalikan dengan Setiap elemennya 1 per 4 Dikali 8 Adalah 2 1 per 4 Dikali negatif 12 Hasilnya adalah Negatif 3 1 per 4 Dikali negatif 4 Adalah negatif 1 Dan yang terakhir 1 per 4 Dikali 20 Hasilnya adalah 5 Dari hasil yang Diperoleh tersebut Maka dapat disimpulkan Bahwa Matrix R Kita bisa tuliskan ya Matrix R Sama dengan 2 Negatif 3 Negatif 1 5 Pada pilihan jawaban Matrix R tersebut Yang tepat Adalah Yang C Demikian pembahasan kita Kali ini Semoga dapat dipahami Dengan baik Selamat belajar Sobat Brainly Salam Edukasi Terima kasih sudah menontonorgt Jangan lupa like Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton selamat menikmati